Pernikahan tadi dapat dilihat di Bride Story blog maupun Instagram Bride Story yaitu at The Bride Story. Dan sudah hadir bersama kita saat ini adalah kedua mempelayan berbahagia yang akan langsung bercerita lebih banyak kepada rekan-rekan sekalian. Dan juga tentunya ada Hendro Wijaya Gautama selaku wedding planner dan organizer dari Hilda by Bride Story. Baik, selamat sore guys. Selamat sore. Gimana rasanya sekarang sudah jadi suami istri? Luar biasa. Bahagia. Bahagia, of course. We're happy. Finally. Finally. Yay. Alright, congratulations. Gimana sih perjalanan, kita nanti akan cerita tentang perjalanan persiapan ya. Dari pernikahan pada hari ini. Tapi mungkin sebelumnya bisa diceritain gak sedikit awal pertemuannya kalian berdua gimana? Kami. Alright. Jadi pertama kali kita ketemu itu dari mutual friend. Bastian Steele. Kemudian dia saat itu lagi liburan di Bali. Terus dia ingin di hotel. Saya bilang ya gak usah di hotel lah. Sleep at my house. Dari situ udah and aku lagi buka IG. Tiba-tiba dia nongol di Explorer. Kayak oh ini si Jess nih aku tau. Aku masih inget nih. I remember her. Terus aku liat. Wow. She's in Bali. Udah dong. Aku scroll-scroll. Bastian still kan. Ya you know. If you're watching Bastian kamu emang tengil. Akuin aja udah. Terus dia kayak ngejabri si Jess. Diem-diem. Apa dia bilang ya. Let's go sunset kayak gitu kan. Kak Jedar lagi di Bali. Lama di Bali. Iya lama. Oh aku juga di Bali. Oh iya. Kapan dong yuk kita liat sunset bareng. Gitu. Oh iya boleh dateng aja. Aku gak bisa kemana-mana. Soalnya covid kan. Terus Bastian dateng sama Vincent. Dateng tuh. Disitu aku udah. Mau masuk terus aku liat. No no no. Wait hold on. This is. No Bastian what are you doing? Kayak gitu. Mengalir yaudah. So-so santai aja kan. Kayak what's happening. Ah dari situ udah. Ketemu. Eh apa kabar. What you been up to. Ya dari situ mengalirlah. Ketemu-ketemu everyday. Dia juga tinggal di Bali. Vincent juga di Bali. Jadi yaudah. Kayak temen Bali nongkrong lah. Oke. Leading up to this day. Apa yang membuat. Kalian. Yakin. That this is the right person. Ini orangnya. Dan. This is the right moment. Untuk melanjutkan ke jenjang. Pernikahan. You go first. I go first. Karena yang kemarin aku bilang. Isi-misi sama. Jadi. Yang Vincent dari dulu tuh. Ada prinsip. Kalau visi-misi sama. Itu juga lebih. Bisa. Lebih. Bukan lebih gampang ya. Tapi lebih. Lebih lancar lah. Maksudnya untuk. Menjalani hubungan. Iya. Karena kalau visi-misinya beda. Siapa tau dia mau tinggalnya di Indonesia. Aku maunya di luar negeri. Iya. Nanti kan agak. Bukan sulit. Tapi. Lumayan berat untuk. Nyari. Sefrekuensinya itu. Lebih mudah untuk memulainya. Jadi yaudah. Jadi dari visi-misi yang sama. Hobi juga sama. Kegiatan-kegiatan hari-harian itu juga sama. Dan. I mean time. You know. Dari. Kelakuan dia. Kelakuan aku. Kayak. It just clicks in one. So when it clicks in one. What does time mean? When it's a click. It's a click. Ya kan? So. And besides that. As a mother figure. Like. Just sebagai ibu. It's just mind blowing. Iya. Mau sedih. Mau apa. Mau gimana pun. Dia tetap. Apa. Diutamakan anaknya. Iya. She hides her sadness. Wipes her tears. And make sure that there's a smile on L. Yes. I feel safe. Oh. Nih kalau jadi ibu anak-anak. Dan adik-adik si L berikutnya. Udah jelas nih. Bisa aku liat dengan my eyes. You know. Biasanya kan kalau belum kan masih kayak. Hey. Do you know how to raise a kid? Atau hey. Sama-sama belajar. Iya. So it's a plus point. Iya. For me to see. Just. Being such a wonderful mother. To L. And yeah. That makes me really like. Just gives me a boost. Like this is the one. Yes. You know. Langsung yakin gitu. Langsung yakin. Kalau Jess gimana? Selain visi-misi dan pandangan hidup yang sama. Aku pribadi kenal Vincent di saat-saat. Bukan saat-saat terbaik aku. Jadi di saat-saat aku. Enggak baik gitu. Jadi di momen-momen itu. Jadi Vincent udah ngeliat aku dari aku jatuh. Sampai aku bisa bangkit lagi. Sampai aku memulai untuk mencintai diri sendiri lagi. Sampai aku buka hati lagi. Jadi prosesnya panjang. Diawalin dari pertemanan. Tanpa ada niat mau lebih deket atau pacaran. Itu sama sekali enggak. Jadi kita benar-benar pure sebagai temen. Dan prosesnya tuh Vincent selalu ada di situ gitu. Dari proses awal sampai hari ini gitu. Jadi kenapa aku ngerasa yakin selain Vincent berada di momen-momen terberat hidup di hidup aku. Juga karena aku ngerasa nyaman pastinya. Ngerasa aman ada di deket Vincent. Terus aku merasa Vincent lelaki yang bisa bertanggung jawab. Yang bisa menerima aku. Dan El Barak. Dan aku yakin Vincent sosok yang bisa mendidik aku sekarang sebagai istri. Dan juga El Barak sebagai anak. Dan anak-anak yang lain yang akan datang di kemudian hari. Jadi itu yang bikin aku yakin dari sisi diri aku. Tapi di luar sisi diri aku ada sisi rohani aku. Yang bikin aku percaya dan berani. Ada sampai hari ini di pernikahan ini. Itu karena Tuhan. Jadi sejak aku terjatuh itu momen-momen kelam. Aku jadi lebih deket sama Tuhan. Lebih sering berdoa. Dan semua proses yang aku jalanin sama Vincent itu diiringi sama doa. Dan entah mengapa prosesnya terasa begitu mudah. Terasa begitu banyak orang yang mendoakan, yang support, yang mendukung. Jalannya diberikan begitu mudah gitu sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang udah bawa aku sampai di titik ini gitu. Karena mungkin sebelumnya aku udah give up gitu. Udah deh gak bisa percaya cinta gitu. Tapi Tuhan itu baik dan Tuhan memberikan aku kepercayaan kembali. Memberikan aku bahwa kasih itu gak ada batasnya gitu. Wah luar biasa sekali. Tadi saya lihat Vincent terus terharu banget ya. You're very touched ya. I'm very touched. Mungkin nanti teman-teman media juga bisa lihat seluruh dokumentasi. Tadi saat prosesi masuk, Jessica masuk. Vincent sangat terharu terus sempat nangis. I saw that. Sempat ya. Nanti bisa dilihat. Bisa dilihat di dokumentasi semua. Kembali lagi dokumentasi ada di blog Bright Story. Atau juga di Instagram at TheBrightStory. Berarti satu visi, satu misi termasuk akan punya anak lagi. Untuk adik-adiknya ya. Begitu ya. Wow. Oke. Kita akan menantikan itu. Yes. Terus kemarin tuh aku sempat lihat. And also udah mungkin juga teman-teman media sempat pernah melihat. Foto-foto pre-wedding. Wah foto-fotonya bagus-bagus banget. Terima kasih. Itu boleh gak diceritain konsepnya? Konsepnya dari mana? Apa yang menjadi inspirasi? Itu kan adalah busana tradisional Bali ya. Kemudian mungkin ada pengalaman seru yang bisa diceritain selama masa foto session itu? Siapa duluan? Jadi konten dan konsepnya buat foto pre-wedding yang pakai adat Bali itu. It's because Vincent sendiri kan tinggal di Bali. Kemudian aku tuh udah, how could you say? Udah menyatu dengan budayanya. And it's just the wonderfulness of another religion, you know. Gak ada religis yang, religion yang gak bener atau yang gimana-gimana gak ada. Cuman, the way they pray, the way the offering is, it really struck me. And I mean I've been living in Bali for beberapa tahun, udah cukup lama ya, udah beberapa tahun ini. Jadi, I thought we're having, kita priwetnya di Bali, kita sekarang juga tinggal di Bali. Why not? You know, it's a blessing back to Bali for having us and welcoming us. Kayak gitu sih sebenarnya. Part dari komunitas juga ya? Also, ya. Just langsung setuju aja. Ya, setuju karena kita cinta sama budaya Bali. Aku juga mengalami banyak sekali miracle di Bali. Jadi, aku waktu sampai Bali, itu aku lagi sakit. Terus, penyembuhan aku di Bali. Sekarang aku bersyukur, udah gak minum obat lagi. Terus, juga di Bali aku merasa lebih deket dengan Tuhan ku. Dan di Bali aku ketemu pasangan seumur hidupku. Waduh, Bali jadi tempat yang super spesial buat kalian berdua. Oke, kita lanjut ngomongin pernikahan hari ini. Punya visi yang berbedakah atau masing-masing sama gitu? Punya visi untuk konsep pernikahan weddingnya itu mau seperti apa? Itu dari awal udah sama atau enggak? Atau berbeda? Kalau berbeda, gimana cara mencocokkan visi yang berbeda ini? Kalau mengenai konsep pernikahan sendiri sih, dari awal kita udah memiliki kesamaan. Kita pengen melihat situasi juga pandemik saat ini. Pastinya kita memikirkan keluarga. Jadi, ya memang konsepnya kita pengen yang lebih intimate, sakral. Dan yang penting kita berdua bisa menikmati acaranya. Tetap keluarga juga bisa ikut menikmati. Tanpa was-was ya, karena kalau terlalu banyak undangan juga pastinya akan memberikan ketakutan kan. Karena tamu yang datang gitu. Jadi, ya demi keamanan dan kenyamanan semua pihak gitu. Dan konsep weddingnya sendiri, kita tentukan berdua. Dan lancar banget sih, enggak ada. Pokoknya, kita dapet option dari Hilda by Bright Story. Dan dari option itu, yaudah kita pilih dulu yuk. Kamu pilih yang mana? Ini sama ini? Oh, sama dong. Jadi, yang aku bilang, all click. Seleranya pun nyambung ya, ternyata ya. Kita kasih tau beberapa warna dan konsepnya maunya kayak gimana. Terus kreatifnya, mereka langsung ya peraksi. Oke, kalian ada pilihan ini, 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 atau ini? Pasti kirim? I was like, hey, which one do you like? This one, this one. Nyambung langsung. Enak banget, jadi langsung klik ya. Kita mulai persiapannya kapan ya? Berapa lama yang lama? Wow, kalau persiapan from end of May, beginning of June ya? Ya, beginning of June ya? Ya, beginning of June. Awal Juni. Bajah. Sampai, ada sih beberapa perubahannya. Ya, terutama dengan PPKM. Rintangannya apa aja? Kesulitan-kesulitan mungkin selama dari Juni sampai ke akhirnya tiba-tiba hari ini. Yang bikin kesulitannya itu satu aja yang bikin sedih juga sih. Karena our siblings, kakak-kakak kita tuh masih di luar negeri. Oke, ya. Jadi kemarin kita sempat bilang, Oke, bulan September, siapa tahu udah bisa datang. Tahu-taunya nggak bisa. Ya. Then we postponed. Sempat di-postpone berarti ya? Yes. Karena, of course, kita mau wedding-nya kan intimate. Ya. Walau the siblings, kayak gimana gitu rasanya, kayak uff. Tapi, we called with them. We communicate sama mereka juga. Dan mereka juga udah bilang kayak, it's okay. We, mau dimanapun, kita akan berdoa. And we're gonna cherish this moment for you guys. Jadi, kita juga sebagai pasangan juga lebih lega. Kayak, oke, it's a green light. Let's go. Kayak gitu sih. Oke. Berarti selama PPKM, proses tak-tokan sama tim dari Hilda by Bright Story gimana? Online kah? Atau gimana? Selalunya sih, kita komunikasi dengan virtual meeting. Virtual meeting. Virtual meeting. Justru itu yang bikin nyaman. Nyaman. Dan mudah juga kan. Jadi, kita nggak perlu takut-takut COVID. Nggak perlu pakai masker. Kita bisa ngelakuin virtual meeting dari kantor atau rumah masing-masing. Dan juga, pelaksananya juga cepat. Karena virtual meeting, jadi nggak perlu tunggu-tungguan. Sudah on time. Ketika meeting juga semuanya udah siap, udah rapi. Tinggal dijelasin aja. Dan kita juga enak banget. Karena nggak tau deh. Kayak bisa baca pikirannya kita gitu kan. Menentukan pilihan, warna, style. Yeah, everything was digital. Budget juga. Dan juga kita, aku awalnya berpikir kayak, aduh, kalau online ini pasti kayak, nggak nyambung nih. Tapi, reverse. It was very easy. Everything was online. Apalagi juga, ada group chat-nya juga yang sangat aktif. Jadi, perubahan jembrapapun atau hari apapun. Yeah. There's always someone online yang langsung, like, is their representative. Kayak gitu langsung. So, it's, yeah, a big thanks to Hilda by Bright Story. Yeah. It was a pleasure to meet you guys, to, like, work with you guys and meet the team.